Anda masih bersama saya, Niken Pratiwi di seputar Panunggera Malam. Pemirsa menyikapi pembakaran bendera di Garut pada hari santri, Kapolda Jawa Barat meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ajakan yang tidak bertanggung jawab. Selain menangani hal itu, polisi juga sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk meredam amarah umat Islam. Hal itu disampaikan Kapolda usai bertemu dengan Musbida Jabar. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Marioto memastikan bendera yang dibakar tiga anggota banser melupakan milik ormas terlarang HTI. Pembakaran bendera hitam tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan kalimat tauhid agar tidak terinjak orang di lokasi tersebut. Kapolda Jawa Barat meminta agar elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi sebab hal ini masih dalam pemeriksaan kepolisian. Tiga pelaku pun masih diamankan Polres Garut. Kami tadi baru selesai perlaksanaan rapat koordinasi Turku Pindah dengan para ulama. Kami dapat informasikan dari fakta sosial yang luar yang terjadi di Kabupaten Garut tepatnya di alun-alun limbangan terjadi peristiwa pembakaran bendera HTI yang dilakukan oleh tiga orang, sementara tiga orang, atas inisial pertama A, yang kedua M, yang ketiga F. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan, saya sudah perintahkan Kapolres Garut untuk melakukan pemeriksaan mendalam kepada tiga orang tersebut sampai tuntas. Kemudian tentunya kaitan dengan aspek pidana, Polda sudah berkoneksi dengan ahli hukum pidana dan agama besok insya Allah, besok siang akan hadir di Polda untuk melakukan menggelar perkara. Sementara itu Ketua MUI Jabar, Rahmat CVEI, meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan yang tidak benar. Dirinya meminta masyarakat percaya kepada kepolisian yang sedang mendalami kasus ini. Untung adalah jangan mudah terprovokasi Olehkan itu, menahan diri tadi bagaimana menunggu proses hukum secara profesional yang akan dilaksanakan oleh Kepolda Kami intinya terima kasih kepada Polda yang secara profesional menangani kasus ini dan kita semua mimpau jangan mudah atau jangan terprovokasi sehingga melebar yang tidak perlu Tiga oknum banser tersebut sudah diamankan kepolisian dan masih berstatus terperiksa.